Hai assalamualaikum teman-teman ketemu lagi dengan saya di channel tutorial jam BN pada kesempatan kali ini teman-teman saya akan membahas tentang cara bagaimana membuka penjam yang udah berkarat teman-teman ya yang udah menyatu dengan rantainya ini teman-teman nah kayak begini contohnya teman-teman ini ada pennya yang tinggal di dalam teman-teman karena patah ya pennya itu jadi udah nyatu lantaran selamanya teman-teman ya Nah nggak bisa dibuka pakai jarum biasa nah bagaimana cara mengeluarkannya lagi biar lubangnya kebuka lagi Nah baiklah teman-teman silahkan simak video saya sampai selesai ya dan jangan lupa di subscribe like comment and di share biar setiap video yang saya upload teman-teman bisa langsung menyaksikannya baiklah teman-teman kita langsung aja ke pembahasannya baiklah teman-teman kita langsung aja ke pembahasannya teman-teman teman-teman ya saya memperkenalkan perlihatannya dulu teman-teman ini ada jarum teman-teman buat mengetuk pennya itu yang udah berkarakter ya teman-teman ya nah yang kedua ini teman-teman ada lilin teman-teman buat membakar lubang yang pennya bekas patahannya itu teman-teman ya Nah ini buat membakar ini teman-teman ini lilinnya teman-teman ya Nah dan setelah kita bakar udah panas baru ini ada air teman-teman kita masukin ke dalam air ya buat berendamnya dan yang ketiga ini ada tang teman-teman ini tang buat mencabutnya teman-teman ya ini boleh api ya teman-teman udah pasti bijamnya teman-teman Baiklah teman-teman kita mulai aja ya Nah kita hidupin lilin dulu teman-teman setelah lilin kita hidupin teman-teman ya kita panasin ini teman-teman kita bakar ini teman-teman ya nah ini teman-teman ya kita panasin lubang yang ketutup pen tadi teman-teman mana lubangnya yang ketutup pen yang patahan pen tadi teman-teman ya nah ini nih lubangnya udah ketutup teman udah buntu nah ini di atas ada lubangnya tapi di bawah nggak ada nggak tembus lantaran pennya tinggal di dalam teman-teman ya nah ini jadi kita bakar ini teman-teman begini prosesnya teman-teman ya kita membakarnya timbal balik teman-teman yang di atas sama yang di bawahnya teman-teman biar rata teman-teman ya Nah setelah cukup lama kita bakar teman-teman ya udah dirasa cukup panas atau udah sempurna lah bakarnya nah langsung aja kita rendam teman-teman nah begitu langsung aja kita masukkan ke air ya teman-teman ya Nah kita tunggu sampai dingin dulu teman-teman ya Nah setelah cukup lama kita rendam teman-teman udah kira-kira udah cukup dingin baru kita ketok teman-teman ya pakai jarum tadi ya teman-teman ya Nah ini lubang teman-teman ya setelah kita bakar teman-teman ya penggelap juga kelihatan ini lubang teman-teman kita ketok teman-teman ya nah selesai kita ketok teman-teman udah nongol teman-teman nopetnya udah nongol teman-teman ya yang berkarat tadi teman-teman udah nongol lah tuh kalau tadi nggak bisa di ketok teman-teman latar keras tampilan udah nyatu dan setelah kita bakar kita rendamin ke air jadi lunak dia teman-teman jadi misah dia nggak nyatu lagi sama rantai ini teman-teman ya setelah kita ketok ini teman-teman ya kita kita tarik aja pake tang kita cabut teman-teman pake tang nah ini dia teman-teman oh oh yang nongol teman-teman ya ini dia nih tuh jadi kita tarik aja pake tangan ini cabut pake tangan ini teman-teman ya kita tetap aja lah nah udah keluar ini teman-teman nah ini dia nih teman-teman ini udah nongol dia ini bekasnya teman-teman nah bekas jarum yang berkarat tadi teman-teman ini dia nih sekarang lubangnya udah plong teman-teman udah udah bolong ya nah ini udah bolong teman-teman ya udah ada lubangnya jembal balik nah oke teman-teman nah sekarang ini kita lubangin lagi ini teman-teman ya sekarang kita pindah ke yang sebelahnya lagi teman-teman ini buntu juga teman-teman karena ada pen nyangkut di dalam ini buntu teman-teman ya sekarang ini yang kita bolongin lagi teman-teman ya nah ini ini lubangnya buntu teman-teman lubangnya ada cuman dangkal nggak bisa dimasukin pen lantaran ketutup sama pen atau bekas patahan pen yang berkarat tadi teman-teman ya nah disini kalau yang sini udah oke teman-teman kita mulai lagi kayak tadi teman-teman ya kita bakar lagi nah baiklah teman-teman kita bakar aja teman-teman ya sampai panas cukup panas ya teman-teman nah ini oke teman-teman kita rasa udah cukup panas atau udah cukup pemakarannya nah langsung aja kita masukin ke air teman-teman ya langsung kita cilupin nah tunggu sampai dingin ya teman-teman Baiklah teman-teman udah cukup dingin rasanya nah kita angkat lagi teman-teman ya kita angkat dalam pakai tisu teman-teman kalau stainless steel ini teman-teman ya kalau kita bakar nggak bakalan berbekas teman-teman lantaran baja teman-teman ya kalau kalau berbekas dia jadi tetap aja mengkilat lagi ke semula teman-teman nah seperti ini teman-teman tuh kan nggak ada bekasnya kenapa dikena bakar paling hitam-hitam dikit lah wajar lah ya teman-teman ya baik kita lap kita ketok lagi teman-teman ya nah ini dia teman-teman biar selahnya dikit lagi teman-teman ya kita ketok aja ini teman-teman ya nah gampang banget ketoknya teman-teman nah gampang banget jadi nggak susah kayak tadi teman-teman udah teman-teman tuh udah keluar pernya teman-teman pernya yang nyangkut yang berkarat dari teman-teman udah keluar dia mau ada nongol dikit kita cabut lah ya teman-teman ya kita bersihin pakai pen ini sama kita tes pakai pen kecil ini teman-teman ya nah udah plong teman-teman kita masukin jarum udah nongol nah begitu aja teman-teman sangat gampang kok teman-teman ya mengeluarkan pen yang berkarat yang tinggal di dalam rantai ini teman-teman ya di rantai jam stainless steel teman-teman nah udah 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 tembus teman-teman nah ini juga nah udah tembus kiri-kanan ya teman-teman nah sekarang udah bisa kita pasang pen yang baru lagi ya teman-teman udah selesai prosesnya teman-teman ya kita pasang pennya lagi teman-teman kita pasang ini dulu teman-teman ya kita lurusin dulu kita pasin tinggal masukin aja nih teman-teman langsung pasang pennya teman-teman sama sampennya jangan kepalanya temannya ujungnya teman-teman nah ini ujungnya ini tinggal kita masukin aja nah udah selesai teman-teman tinggal kita jepit dikit teman-teman pakai tang iya kita kencangin nah udah nah mantap teman-teman udah gak semula lagi jam kita ya teman-teman oke baiklah teman-teman cukup sekian dulu dari saya teman-teman ya mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman ya silakan teman-teman mencobanya dan kalau misalnya ada keraguan teman-teman silakan teman-teman tanya di kolom komentar pasti saya akan membalasnya teman-teman ya nah baiklah teman-teman cukup sekian dulu terima kasih atas telah menonton video saya dan sampai ketemu lagi di video berikutnya assalamualaikum selamat menikmati